Sementara itu saudara, tiga politikus senior dari Partai Golkar dan Demokrat hengkang ke Partai Gerindra Papua Barat Daya dan telah resmi mendaftar sebagai bakal calon, maaf maksud kami bakal caleg DPR Provinsi Papua Barat Daya. Pendaftaran bakal caleg Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Papua Barat Daya resmi mendaftarkan 35 bakal caleg ke KPU Papua Barat Daya di akhir pendaftaran pada 14 Mei 2023 kemarin. Pihak KPU menyatakan kelengkapan berkas bakal caleg DPR Provinsi dari Partai Gerindra Papua Barat Daya resmi dan dinyatakan diterima. Salah satu yang menarik perhatian tiga politikus senior dari Partai Golkar dan Demokrat sebut saja Origenis Nau dan Aminadab Asmuruf dan Petrus Nau memilih hengkang ke Partai Gerindra dan ikut dalam pendaftaran bakal caleg dari Gerindra. Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil menjelaskan bergabungnya sejumlah wajah baru ke Partai Gerindra sangat diapresiasi tinggi dan diberikan tempat yang baik. Oktasari menyebutkan untuk target Gerindra dalam pemilu 2024 satu fraksi penuh dan optimis akan meraih suara tertinggi dan merebut pimpinan dan menjadi ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu mantan politikus Partai Golkar, Origenis Nau, mengaku memilih bergabung ke Partai Gerindra karena Partai Gerindra Partai Masa Depan. Bahkan sempat ia menyatakan partai yang sebelumnya tidak diberikan harapan dan tidak ada kinerja yang nyata kepada masyarakat. Jadi warna-warni pilihan itu sebuah jenis cahayaan. Partai sebelum kami itu adalah partai masa lalu, Gerindra ini partai masa depan. Jadi kita tidak mungkin ada di partai yang tidak memberi harapan dan juga tidak punya kinerja-kinerja yang lebih nyata untuk masyarakat. Hari ini Gerindra mendapat apresiasi luar biasa secara nasional, rating skor elektoral secara nasional beringkat 2 setelah PD Perjuangan. Partai-partai kami sebelumnya kan dadanya di 4 ke 5 ke bawah. Itu artinya rakyat sedang mencintai Gerindra dan Gerindra akan menjadi mesin pembangunan yang luar biasa untuk mencerdaskan dan memajukan Indonesia termasuk Papua Barat Dayak. Dari seorang Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.